Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, saya Aditya Kurniawan dengan nomor Induk dosen nasional 0011-06-8804 Merupakan salah satu dosen PNS di program studi S1 Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024 Yaitu pernyataan diri dosen dalam kunjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu Yaitu mata kuliah analisis numerik dan pemrograman Mata kuliah analisis numerik dan pemrograman merupakan salah satu mata kuliah wajib Dalam kurikulum program studi S1 Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta Yang tergabung dalam rumpun keilmuan matematika teknik Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa S1 Teknik Kimia pada semester 4 Dengan prasyarat telah mengambil mata kuliah persamaan diferensial Mata kuliah ini memberikan bekal yang cukup signifikan dan merupakan salah satu tool penting Dalam penyelesaian persoalan atau model matematika yang banyak dicumpai dalam bidang teknik kimia Khususnya melalui penyelesaian secara numerik Dewasa ini, metode numerik menjadi solusi yang cukup handal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Matematika yang cukup kompleks Dan melibatkan sejumlah persamaan tak linier secara simultan Seiring dengan pesatnya perkembangan software komputer Dalam prakteknya, penerapan metode-metode numerik ini Tidak dapat dilepaskan dari prosedur atau algoritma pemrograman Yang kemudian diterapkan melalui penggunaan software tersebut Dalam penerapannya, mata kuliah ini dilengkapi dan didukung oleh mata kuliah praktik Dengan software komputer, yaitu mata kuliah praktikum analisis numerik dan pemrograman Capaian pembelajaran lulusan program studit S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Yang dibebankan pada mata kuliah analisis numerik dan pemrograman Adalah sebagai berikut 1. Menguasai serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang teknik kimia 2. Mampu beradaptasi dan berkontribusi terhadap digitalisasi dalam teknik kimia 3. Mempunyai kesadaran untuk belajar sepanjang hayat dan mampu untuk menjalankannya Ada pun capaian pembelajaran mata kuliah Analisis numerik dan pemrograman ini adalah Mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode numerik dan pemrograman Serta memilih metode yang tepat untuk penyelesaian permasalahan matematika Dan komputasi proses dalam bidang teknik kimia Serta menerapkannya menggunakan perangkat unak pendukung komputasi Bahan kajian dari mata kuliah analisis numerik dan pemrograman ini meliputi 1. Pengantar tentang metode numerik 2. Diferensiasi numerik 3. Penentuan akar persamaan baik tak linear dan linear Persamaan tunggal dan sistem persamaan 4. Curve fitting dan interpolasi 5. Integrasi numerik 6. Penyelesaian perselamaan diferensial baik biasa dan parsial Persoalan nilai awal dan persoalan nilai batas 7. Optimasi baik satu variable atau multi variable Sistem pembelajaran pada mata kuliah analisis numerik dan pemrograman ini Dilakukan secara kuliah interaktif dengan sistem blended learning Yaitu 1. Pembelajaran luring atau pembelajaran tata muka di kelas Yang dilakukan dengan media pembelajaran LCD Laptop, papan tulis, spidol, poster dan alat bantu penunjang lainnya Dan yang kedua pembelajaran daring atau online Yang dilakukan dengan aplikasi zoom meeting Untuk presensi pembagian mata kuliah dan penugasan Dilakukan melalui learning management system milik OPN Veteran Yogyakarta Yaitu Sepada Wimaya Dan media pendukung lain seperti Youtube maupun grup WhatsApp Ada pun metode pembelajarannya adalah berupa 1. Pembelajaran konvensional Karena mata kuliah analisis numerik dan pemrograman ini syarat akan konsep matematis Maka di tiap sesi perkuliahan Mahasiswa diberikan bekal pemahaman yang cukup terhadap metode yang akan dipelajari 2. Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis permasalahan Dimana mahasiswa akan belajar menerapkan metode numerik dengan penyelesaian kasus Dalam bentuk contoh soal dan penunggasan 3. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek Dimana mahasiswa dibentuk berkelompok Dan diberikan tugas yang berbeda untuk setiap kelompok Untuk menghasilkan suatu produk yang harus dikumpulkan dan dinilai Interaksi dengan mahasiswa dilakukan Baik secara aktif di kelas Di pertemuan online melalui zoom meeting Atau diskusi pada grup WhatsApp Atau LMS UPN Veteran Yogyakarta Yaitu Sepada Wimaya Komunikasi juga bisa dilakukan secara personal Melalui aplikasi WhatsApp, email, ataupun tata muka langsung di ruang dosen Perkulian analisis numerik dan pemrograman ini dilakukan sebanyak 16 pertemuan Dimana pada pertemuan ke-8 dilakukan evaluasi tengah semester Dan pada pertemuan ke-16 dilakukan evaluasi akhir semester Selain kedua evaluasi tersebut Mahasiswa juga diberikan penugasan terstruktur sebanyak 8 kali dalam bentuk tugas mandiri Dan pada tugas ke-9 diberikan penugasan proyek Yaitu penyelesaian kasus matematik menggunakan metode numerik secara terintegrasi Yang kemudian dituangkan dalam bentuk makalah dan video penjelasan yang harus di-upload di YouTube Setiap tugas yang diberikan tersebut memiliki rubrik penilaian Yang meliputi penilaian hard skill dan penilaian soft skill dari mahasiswa Ada pun sistem penilaian pada mata kuliah analisis numerik dan pemrograman Dibuat dengan kesepakatan bersama antar tim dosen mata kuliah Dan kemudian disosialisasikan kepada mahasiswa di awal perkulian sebagai kontrak kuliah Untuk bobot penilaian yang menjadi kesepakatan adalah sebagai berikut Untuk komponen hard skill terdiri atas 1. Tugas mandiri dengan bobot antara 20 hingga 25% 2. Tugas project based learning dengan bobot antara 20 hingga 25% 3. Evaluasi tengah semester dengan bobot antara 20 hingga 25% 4. Evaluasi akhir semester dengan bobot antara 20 hingga 25% Ada pun komponen soft skill memiliki bobot 10% Dari akumulasi bobot penilaian tersebut Maka akan diperoleh pelaporan nilai yang dinyatakan dalam pisaran sebagai berikut Nilai angka lebih besar atau sama dengan 85 memiliki nilai A dengan harga 4 Nilai angka lebih besar dari 80 dan kurang dari 85 Memiliki nilai huruf B plus dengan harga 3,5 Nilai angka lebih besar dari 75 dan kurang dari 80 Memiliki nilai huruf B dengan harga 3 Nilai angka lebih besar dari 70 dan kurang dari 75 Memiliki nilai huruf C plus dengan harga 2,5 Nilai angka lebih besar dari 60 dan kurang dari 70 Memiliki nilai huruf C dan harga 2 Nilai angka lebih besar dari 50 dan kurang dari 60 Memiliki nilai huruf D dengan harga 1 Nilai angka kurang dari 50 memiliki nilai huruf E dengan harga 0 Mahasiswa dinyatakan lulus ketika minimal mendapatkan nilai D Apabila mahasiswa mendapatkan nilai E Maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang pada semester berikutnya Ada pun referensi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah analisis numerik dan pemrograman ini berupa buku Di antaranya adalah buku Numerical Methods for Engineers karangan Capra dan Raymond Buku Introduction to Numerical Methods for Chemical Engineers karya James Riggs Serta beberapa referensi pendukung lainnya Demikianlah pemaparan mata kuliah analisis numerik dan pemrograman Yang ada di program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Selanjutnya akan saya sampaikan cuplikan video mengajar Yang dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting Selamat menyaksikan Baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Serta mata kuliah analisis numerik dan pemrograman Pada minggu ini kita akan membahas materi ketiga dalam kuliah analisis numerik dan pemrograman ini Yaitu kelanjutan dari minggu sebelumnya Yaitu masih dalam topik pencarian akar Metode pencarian akar untuk persamaan non-linear tunggal Nah sebelum kita awali kuliah pada pagi hari ini Mari kita awali dulu dengan berdoa Berdoa dipersilakan Cukup? Baik Sebelum kita lanjut ke materi hari ini Nah di minggu kemarin kita sudah membahas beberapa metode tersebut Yang sudah kita bahas itu adalah metode bisection dan false position Yang minggu kemarin kita kategorikan sebagai metode pengurung atau bracketing Nah mungkin kita coba review Apa syarat dari metode pengurung tersebut atau bracketing tersebut? Mungkin ada yang mau menjawab? Syarat penggunaannya? Anu, harus Bahkan awalnya harus mengapit data sebenarnya Pak Itu syarat dari bracketing method Yang kemarin kita bahas adalah metode bisection dan false position Nah kita akan belajar Yang pertama adalah metode Newton-Rabson Kemudian ada metode second Dan juga ada metode fixed point iteration Nah yang membedakan antara metode bracketing dan open method ini adalah Kalau metode bracketing Karena ada persyaratan akar itu harus selalu diapit oleh tebakan Maka akar itu akan selalu diperoleh atau ditemukan Atau selalu convergent Nah kalau open method atau metode yang terbuka Karena tidak ada syarat akar itu harus diapit Ada kemungkinan metode ini nanti gagal mendapatkan akar Atau kita sebut sebagai divergent Namun metode ini punya kelebihan Dia lebih cepat dalam pencarian akar Nah selain ketiga metode ini kita juga nanti akan review Yaitu tools apa saja yang disediakan oleh software komersial Seperti Microsoft Excel Yang pertama adalah metode Newton-Rabson Jadi metode Newton-Rabson ini adalah suatu metode terbuka Yang mana dalam iterasinya Nanti akan kita gunakan rumus berikut Yaitu tebakan baru itu adalah tebakan lama Dikurangi nilai fungsi yang kita cari akarnya Per turunan dari fungsi yang akan kita cari akarnya Pada nilai tebakan lama Nah rumus ini Rumus ini adalah rumus Newton-Rabson Ini kita turunkan dengan melihat Pada gambar di samping Coba kalau kalian lihat ini Contoh adalah fungsi fx sama dengan 5 min x long x Nah disini kalau kita ambil Satu titik xi Kemudian kita dapatkan nilai fungsi dari xi tersebut Dan kemudian kalau pada titik Disini ada nilai fungsinya adalah fxi Kalau pada titik ini kita ambil suatu garis singgung Ke dalam fungsi Maka akan kita peroleh Kalau garis singgung ini kita potongkan Maka akan kita peroleh Perpotongan di sumbu x Anggap kita sebut disini adalah xi plus 1 Nah kalau kita Ambil Tiga titik ini sebagai suatu segitiga Kemudian kita Masukkan rumus kesebangunan segitiga Maka akan kita peroleh Rumus untuk Newton-Rabson berikut Nah secara formal Atau secara alur Secara diagram alir Maka kita dapat gambarkan Metode Newton-Rabson ini Adalah mengikuti diagram alir berikut Jadi ada Ada tiga langkah utama Dalam metode Penggunaan metode Newton-Rabson Yang pertama adalah kita Masukkan terlebih dahulu Nilai Fungsi yang akan kita cari akarnya Kemudian kita masukkan tebakan awal Nah dari tebakan awal ini Pertama kita hitung terlebih dahulu Apa? Tebakan baru Tebakan baru Kemudian Selanjutnya Kita hitung Errornya Nah disini kita menggunakan Definisi approximate error Yaitu tebakan baru Dikurangi tebakan lama Per tebakan baru Kali 100% Nah apabila error yang kita hitung Masih lebih Besar daripada Batas error yang kita tentukan Maka iterasi ini kita Ulangi lagi Dengan terlebih dahulu Pertama adalah Kita update dulu Tebakannya Jadi paling tidak ada Tiga langkah yang perlu dilakukan Yang pertama Menghitung tebakan baru Kemudian menghitung error Dan mengupdate tebakan Lakukan iterasi itu terus Sampai dipenuhi Persyaratan Bahwa error yang dihitung Itu sudah lebih kecil Daripada error yang ditentukan Nah disini kalau kita lihat Di rumus dari Newton-Raphson Kita memerlukan Pencarian Turunan Kalau kalian lihat disini Rumusnya ada F aksen X Itu adalah Turunan dari fungsi Yang akan kita cari akarnya Nah turunan ini Dapat kita cari Kalau fungsinya sederhana Maka kita bisa cari Dengan analitik Misalkan kalau fungsi itu Y sama dengan X kuadrat plus 1 Maka tentu turunannya Kalian bisa review kembali Matematika Itu adalah 2X Namun kalau fungsinya sulit Itu kita bisa Gunakan metode Numerik Disini Misalkan Menggunakan rumus berikut Nah ini ada yang masih ingat Ini namanya rumus apa Untuk secara numerik Forward difference Oke baik Jadi ini adalah Forward difference Tadi Najib Ini adalah Forward difference Yaitu rumus Untuk pencarian Atau pendekatan Lebih tepatnya Pendekatan dari Satu Turunan fungsi Kita sudah membahas itu Di pertemuan kedua Ada Selain forward difference Kita juga bisa menggunakan Center difference Dan juga bisa menggunakan Backward difference Jadi sama saja nanti hasilnya Untuk mencari Turunan fungsi Nah ini Nanti kalian memasukkan H Untuk penggunaan Forward difference Kalian memasukkan Parameter H Disini Jadi H Ini adalah Bilangan Yang cukup kecil Sehingga Pendekatan dari Turunannya Nanti menjadi lebih Jadi itu Belum masuk ke situ Nah disini Jadi tadi Sempat saya singgung Bahwa metode terbuka Itu ada Kemungkinan Tidak mendapatkan Akar yang Dicari Tidak mendapatkan Akar yang dicari Atau kita sebut Sebagai kondisi Divergent Nah disini Kita lihat Ada beberapa Kasus Ada beberapa Kasus Dimana Pada kondisi Ini Menjadi Divergent Nah kalau kita lihat Disini contoh Yang pertama adalah Pada kasus Dimana fungsi Itu memiliki Titik belok Memiliki titik belok Maka Ini juga Bisa Menyebabkan Divergent Kemudian Untuk kasus Misalkan Di Apa Tebakan awalnya itu Cukup dekat dengan Kondisi Nilai ekstrim Ya disini Ini juga bisa Menyebabkan Divergent Atau Ketika Di Fungsi tersebut Ada Lebih dari Satu akar Nah disini Juga bisa Menyebabkan Bukan Divergent Tetapi Didapatkan Akar yang Tidak kita Cari Jadi ini Mungkin juga Tidak mendapatkan Akar yang kita Cari Karena ada Beberapa akar Yang Memotong Fungsi tersebut Memotong Sumbu X Nah atau Yang terakhir Yaitu Tebakan itu Atau Tebakannya itu Jatuh pada Turunan 0 Oke disini Jadi ini adalah Beberapa Kondisi Beberapa Kondisi Yang Menyebabkan Metode Newton Rapsen Itu menjadi Divergent Nah untuk Menghindari Tersebut Maka ada Beberapa hal Yang bisa kita Terapkan Yang pertama Adalah Kita harus Memastikan Bahwa Initial gas Atau tebakan Awal itu Cukup dekat Dengan Akar yang Kita cari Nah sehingga Disini sangat Penting Ketika kita Akan mencari Akar Itu kita Gambar Terlebih dahulu Fungsinya Jadi kita bisa Memilih tebakan Awal yang Yang tepat Terus yang kedua Adalah Misalkan Dengan Memplot itu Kita bisa Melihat bagaimana Fungsi tersebut Dia berperilaku Apakah ada Osilasi Apakah ada Lebih dari Satu akar Sehingga kita Bisa memilih Tepakan Awal yang tepat Untuk Menghindari Metode Newton Rapsen Ini Berhenti Oke Sebelum kita Masuk ke Metode berikutnya Ada yang Mau ditanyakan Mungkin Silahkan Pak izin Bertanya Iya Anissa Silahkan Jadi Pertanyaannya itu Apa yang Menyebabkan Perhitungan Pada Metode Newton Rapsen Itu menjadi Bermasalah Oke Baik Terima kasih Jadi Ini tadi Seperti saya Sampaikan Ada beberapa Kondisi Ada beberapa Kondisi Dimana Metode Newton Rapsen Tidak Bekerja Nah Kalau kita Lihat Kasus-kasus Ini Contoh Disini Terutama Yang Kasus A B Dan D Disini A B Dan D Disini Menjadi Bermasalah Kenapa Menjadi Bermasalah Kita Lihat Kembali Rumusnya Tadi Newton Rapsen Kita Lihat X I Plus 1 Itu Sama Dengan X I Min F X I Per F Aksen X I Nah Kalian Lihat Disini Disini Adalah F Aksen X I Sebagai Pembagi Sebagai Pembagi Nah Kalau kita Lihat Disini Untuk Kasus A B Dan D Ini Semua Nilai F Aksen X X I Itu Sama Dengan 0 Disini Sama Sama Disini F Aksen X I Atau Turunannya Itu Sama Dengan 0 Kalian Ingat Di Matematika Kalau Titik Ekstrim Itu Turunan Sama Dengan 0 Nah Ketika Kita Masukkan Kedalam Perhitungan Maka Kalau Suatu Bilangan Itu Dibagi 0 Maka Itu Akan Jadi Bermasalah Dalam Perhitungan Jadi Untuk Kasus A, B, D Kenapa Bisa Menjadi Bermasalah Karena Ada Pembagian Terhadap Turunan Nah Dimana Disitu Kondisi Turunannya Mendekati 0 Atau Sama Dengan Gitu Anissa Sepertinya Dilebutkan Kita Juga Bisa Menggunakan Perangkat Yang Ada Di Excel Tentu Kalian Sudah Sering Menggunakan MS Atau Microsoft Excel Disitu Kalian Mungkin Sudah Pernah Menggunakan Ada Goalsic Dan Suga Ada Solver Nah Disini Saya Sifatnya Mendemonstrasikan Karena Dalam Mata Kuliah Ini Yang Lebih Penting Kalian Memahami Metodenya Tapi Di Saat Yang Sama Kalian Juga Perlu Mengenal Tools Atau Perangkat Yang Sudah Ada Di Luar Sana Contoh Disini Saya Akan Coba Buka Excel Apakah Sudah Bisa Terlihat Disini Excel Terlihat Saya Akan Coba Peragakan Atau Demonstrasikan Pertama Pertama Kita Akan Coba Peragakan Goalsic Goalsic Ini Adalah Perangkat Yang Bisa Kalian Akses Di Bagian Sini Data Kemudian What if Analisis Data Dan What if Analisis Nah Nah Disini Kalian Bisa Apa Pertama Masukkan Tebakan Awal Ya Masukkan Tebakan Awal Misalkan Tiga Ya Tiga Disini Nah Berikutnya Langkahnya Adalah Kalian Hitung Dulu Sesuai Dengan Fungsi 5 Min X Dikalikan Pon X Berikutnya Kita Akan Coba Contoh Soal Disini Ya Disini Ada Suatu Contoh Soal Untuk Kalian Latihan Ya Contoh Soalnya Adalah Kita Punya Suatu Persamaan Y Sama Dengan Eksponen Min X Dikurang X Ya Nah Kalian Cari Akar Dari Fungsi Tersebut Nah Gunakan Tebakan Awal Yang Perlu Kalian Lakukan Adalah Melakukan Perhitungan Manual Ya Hingga Iterasi Kedua Dan Nanti Kalian Lanjutkan Menggunakan Excel Untuk Mencapai Batas Error Yang Baik Selanjutnya Silahkan Saya berikan Waktu 15 Minit Terlebih Dahulu Untuk Mengerjakan Silahkan Oke Baik Kita Kembali Lagi Semoga Sudah Selesai Untuk Contoh Soalnya Untuk Latihan Ini Nah Kita Akan Coba Yang pertama Yang pertama Adalah Nah Ini Sebelum Kita Masuk Grafiknya Seperti Ini Jadi Kalau Tadi Newton Newton Repson Kita Gunakan Tebakan Awal 0 Ini Nanti Kemungkinan Fungsi Itu Akan Jatuh Di Antara 0,4 Dan 0,6 Akarnya Di Kalian Bisa Lihat Di Sini Oke Yang pertama Adalah Metode Newton Repson Silahkan Ada Yang Mau Voluntir Untuk Coba Menyampaikan Hasil Perhitungannya Oke Silahkan Yang pertama Adalah Yang Newton Repson Tadi perlu Dicari Turunannya Turunannya Apa Kalau fungsi Ini Untuk Turunannya Itu Minus X Pangkat Minus E Pangkat Minus Minus 1 Oke Jadi Kalau ini Mestinya Secara Analitik Bisa Jadi Turunannya Itu adalah Min E Pangkat Min X Min 1 Oke Terus Setelah Kita Cari Turunannya Terus Berikutnya Kita Masuk Iterasi Pertama Sesuai langkah Iterasi Satu Mencari Tebakan 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 Baru Kemudian Menghitung Errornya Dan update Untuk Iterasi Pertama Tebakan Tebakannya Hasilnya Berapa Untuk Tebakannya Nol Karena Tadi Sudah Diketahui Di soal Oke Jadi Kita Masukkan Dulu Tebakan Awal Sama Dan Nol Kemudian Kita Hitung Nilai Fungsinya Dan Turunan Fungsinya Terus Berikutnya Setelah Diketahui Tebakan Terus Dan Turunan Fungsinya Itu Dicari Dengan Rumus X1 Plus 1 Jadi Different Dan Peruat Peruat Dan Oke Oke Ya Dicari Errornya Eh apa Tebakan Baru ya Disini ya Kita Masukkan Kita Masukkan Yang Diketahui Adalah XI Kemudian Tadi Nilai Fungsinya Yang Sudah Dihitung 1 Dan Turunannya Turunannya Sudah Dihitung Adalah Min 2 Kita Peroleh Tebakan Barunya Adalah 0,5 Oke Setelah Itu Kita Hitung Apa Disini Error Approximate Errornya Kita Peroleh Masih Besar Disini Masih Besar 100% Tentu Saja Karena Masih Tebakan Awal Tidak Masalah Yang Penting Nanti Di Sebelum Kita Akhiri Kuliah Ini Pertama Saya Sampaikan Dulu Summary Dari Kuliah Pada Siang hari Ini Yang pertama Adalah Kita sudah Mempelajari Beberapa Metode Open Method Terbuka Ada Metode Net Method Second Metode 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 Fixed Point Iteration Langkah Penurunan Dari Rumus Rumus Sudah Dijelaskan Tapi Intinya Dari Ketidak Metode Tersebut Adalah Karena Metode Open Maka Tidak Ada Syarat Akar Itu Harus Dikurung Jadi Bebas Memilih Akar Hanya Saja Pemilihan Akarnya Pemilihan Tetakannya Itu Harus Cukup Dekat Dengan Akar Yang Dicari Dan Langkah Langkahnya Kita ingat Ada Tiga Langkah Yang Pertama Menghitung Tebakan Baru Kemudian Menghitung Error Dan Yang Terakhir Adalah Mengupdate Nilai Tebakan Yaitu Langkah Langkah Interaksi Tadi Kita Sudah Demonstrasikan Alat Alat Untuk Pencarian Akar Di Software Yang Sering Kita Gunakan Microsoft Excel Ada Gold Sik Dan Juga Solver Yang Mana Dua-duanya Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Mencari Akar Di Samping Method Yang Tadi Kita Saya Sudah Siapkan PR Yaitu Kalian Kerjakan Soal Yang Ada Di Referensi Yaitu Buku Capra Numeral Method For Engineers 7 Edition Di Dijelaskan Untuk Tugas Ini Silahkan Kalian Gunakan Semua Metode Yang Sudah Kalian Pelajari Untuk Menyelesaikan Problem Tersebut Sama Jadi Kalian Harus Melakukan Perhitungan Manual Minimal Dua Iterasi Selanjutnya Kalian Gunakan Program MS Excel Untuk Iterasi Berikutnya Disini Perhatikan Gunakan Tebakan Awal Yang Sesuai Kalian Harus Memilih Tebakan Awal Yang Sesuai Nanti Itu Jadi Bagian Dari Penilia Silahkan Kerjakan Semaksimal Mungkin Dan Memanfaatkan Semua Potensi Untuk Mendapatkan Nilai Maksimal Bagi Kalian Sampai Sisi Ada Yang Mau Ditanyakan Terkait PR Mungkin Atau Terkait Kuliah Baik Jika Tidak Ada Pertanyaan Mungkin Untuk Kuliah Siang Hari Ini Kita Akhiri Tapi Berdoa Dipersilakan Selesai Baik Terima kasih Atas Kehadiran Dan Partisipasinya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh